kira-kira yang inilah yang tipis ke bawah disini kurang jendolan kurang jendolan jadi lurus ke bawahnya aja disini jadi atas ke bawah nempel jadi sabut kalau untuk kotak ini ayo budin ada requesan multifungsi dari Yassin modelnya Banyuwangi seperti ini speknya spek ramban ada dua yang satunya khusus rumput seperti ini seperti biasa ini ada juga batu asahan ya batu asahannya dua tiga nah untuk yang satu yang gede ini untuk yang dua yang finishing yang bagus ini nah ini ada tiga ungkal dan juga duarit ini pesanan dari saudara yang ada di Nabire Papua Tengah nah seperti ini pakcong dan juga ramban ordot masuk semua untuk yang multifungsi untuk multifungsi tidak dipoles tidak berani moles ya nah untuk yang cabarap satu lagi nih pesanan dari saudara Mas Sukis ada di Bantul Yogyakarta cabarap lagi-lagi cabarap ini metajamannya yang paling bagus memang tapi harganya wah mantap itu cap guntingnya nah setelah ini ada cap gunting ukuran besar ini Banyuwangi ukuran besar ya ada cap guntingnya yang ukuran besar sama untuk ukuran sama 32 cm 7,5 cm lebarnya ini pesanan dari saudara yang ada di Purwujati Banyuwas Jawa Tengah nah ini juga ada lagi ukuran sedangnya Banyuwangi ukuran segini ya sedangnya ya selisihnya 1 cm untuk panjang lebar juga 1 cm lebih untuk lebarnya dan kadang-kadang selisih sedikit lah ini pesanan dari saudara yang ada di Bandung, Jawa Barat sudah tak asas cuma sekedarnya nah ini untuk pesanan rambannya ukurannya sedang kecil ini ya 18 cm ini pesanan kedua kalinya dari saudara yang ada di Ngawi, Jawa Timur nanti tak tes satu-satunya untuk asahan ini masnya pengen lihat cara praktek kerja cara mengasahnya ya ini yang multifungsi dan juga untuk yang awalan ini ini rada kasar dan ini harganya nanti tak sepil di akhir video dan ini minta di tunjukkan cara mengasahnya oke langsung saja ke tahap pengasahnya ya nah seperti ini sedulur ini asahnya asahnya yang bagus ya ya tidak bagus banget tetapi sudah cukup lah buat finishing untuk ukuran sejengkal ini jantung yang besar ini jengkal lebih lah biar tak rendam dulu nah seperti ini halus permukaan halus ini halus juga rada keras tidak begitu berlumpur ini ya rada kuningan juga yang ini yang biasa seperti ini yang biasa saya pakai ini seperti ini ini saya biasa pakai juga buat asah untuk finishingnya ini sama kalau hasil bagus finishing kalau untuk satu aja cukup sih cuman akhir bagus pakai ini biar kayak silet gitu mas oke sekalian praktekin pertama pakai yang ini ya buat percobaan ini masnya juga mau dicoba dulu katanya gimana dengan rasanya bagus atau enggak nah ini halus ini untuk awalan ya awalan pakai yang rada kasar ini udah pas kurang sedikit ini pakunya untuk yang ini nanti finishingnya saya pakai satu aja kira-kira yang inilah dua nya sama sih cari yang halus ya seperti ini nah oke sedulur ini saya mau asah semua saya praktek juga ini punya nah ini pesanan dua nya ya ini yang capa rap ini belum diasa nah ini yang multifungsi kalau untuk capa raping udah lampir posisi ya jadi kalau dirapai ini langsung tipis ke bawah disini kurang jendolan kurang jendolan jadi lurus persisi nah untuk yang multifungsi ini ini ada jendolan disini jadi ngasahnya jangan sampai nampil cukup ke bawahnya aja disini kalau untuk spek rumput ya harus ngasahnya nempel semua bagus nempel semua begini jadi atas bawah nempel jadi sabut kalau untuk lonjono ngasahnya bisa jadi miring seperti ini bagusnya ada celah di atas kira-kira satu sentian setengah senti untuk atasnya sedangkan bawah nempel ya jadi kayak posisi kayak ngasah golok golok kerja untuk kayu oke saya praktekkan dulu ini juga ada arit-arit yang di asas juga ini nah ini seperti ini masih tak cobain asah sekedar lah ini sepetajam kalau yang untuk satu ini oke praktek langsung oke pertama yang cap arat dulu mas bro untuk habapan posisi udah hampir ini ya secara tipis jadi ya pertama biasa dihidangin keriginya dulu dirabat dulu kalau udah halus oke lanjut ke tengah saham pertama saya rasa sudah cukup sebentar saja ini tidak usah lama-lama kalau capar ganti langsung selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah ini sudah tajam banget setulit seperti ini akhirnya harus dilap ya biar gak karatan nah udah jadi ya pengasahannya jadi udah tajam banget ini untuk untuk keduanya ini dan multifungsi ya nah ini yang asahnya pakai ini untuk pertama pakai yang kasar yang gede ini seperti ini percobaan percobaan usaha pengasahan untuk ke posisi tajam selalu di atas jangan sampai ke bawah ya ini mengurangi ketajaman dan juga untuk goyangannya kurang kurang searah kurang rapih kalau begini terus ke atas terus enak kalau saya aduh dan cara saya begini oke ya langsung sampai tarik tarik sampai full ke bawah ke atas juga ini nanti akan seimbang terus habisnya asahan kita putihkan dulu permukaan putih ya ini yang masih hitam putihkan dulu terima kasih udah rada putih udah cukup lah tinggal bagian bawah dan ini masih baru masih bergirigi tapi kalau nanti barangnya datang enggak usah diiris begini ya karena udah bagus udah halus ya belum tajam kalau yang mutlu fungsi rada nungging ya diangkat yang dari bawah diangkat satu senti jadi nggak nopak 2 2 2 2 2 3 3 4 4 5 4 6 6 6 7 7 7 8 9 10 selamat menikmati 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 nah ini songok kecil buat ramban juga masuk nah ini pengetesan untuk caparep ya banyu wangi caparep nya untuk speknya spek ramban spek ramban ya identik dengan tayu yang basah ini saya mau tes juga sebentar ini masih aman ya kayu budin aman ya aman sentosa ini mau dites buat ngarit juga ini sedulur nah itu sekutnya ada disitu itu nah oke sedulur untuk pengetesan pertama punya masukis ya ada yang ada di bantul utara kata pengen direview juga ritnya seperti ini mungkin mungkin selamat menikmati 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 selamat menikmati